Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Di video kali ini aku mau share nih Pengalaman aku kemarin naik Bus Pandawa dari Banyuwangi menuju Ke Bogor nih guys Nah kira-kira seperti apa Bisnya serta fasilitas apa aja Yang didapet, tonton video ini sampai selesai ya Oke guys Ini kita langsung masuk aja ke bisnya ya Jadi pertama itu Kita langsung ada tempat Minuman, disini ada dispenser Terus ada kopi juga Ada teh dan ini gratis ya Kamu bisa ambil Terus disini tuh bawah itu slipper guys Jadi disini double decker ya Di bawah itu slipper ada 6 Terus di atas itu baru yang eksekutifnya Nah ini slippernya kayak gini guys Disini ada monitornya ya Kamu bisa nonton video, dengerin musik Dan ini gede banget sih Disini kita disediain bantal Selimut Terus disini ada Tempat minum Ada port USB nya disini Disini ada tombol pengaturan buat Kursi kamu ya Nah untuk di atasnya ini sama aja ya guys Ada pengaturan AC Lampu Terus ada port USB lagi Nah ini jendelanya ya Ada hoardingnya Nah di bawah Jadi setelah pintu masuk tadi kan ada toilet ya guys Nah ini kita langsung lihat aja toiletnya Ini toiletnya Ini toiletnya bener-bener bersih banget guys Sekarang kita ke deck atas ya Nah ini adalah deck atasnya Ini untuk eksekutifnya ya Jadi konfigurasi tempat duduknya itu Sebelah kanan 2 Dan sebelah kiri itu 1 guys Kayak gini ya Nah ini kita coba ke belakang Nah disini di belakang tuh ada tempat kecil gitu ya Ini kayak tempat tidur Tapi gak tau juga Mungkin tempat tidur Supirnya ya Gak tau juga sih guys Ini kayak gini Nah untuk di deck atas ini Fasilitasnya kita dapet Selimut sama ya Terus dapet bantal Nah disamping kursi itu ada port USB juga Ini ada 2 Setelah itu di depan kita ini ada monitor juga Bisa dengerin musik atau nonton video yang disediain Nah untuk di atasnya disini juga ada pengaturan AC Lampu serta port USB guys Nah ini untuk sandaran kakinya ya guys Kayak gini ya Nah ini di depan kita juga ada tempat buat naro makanan-makanan ya disini Nah untuk bagasinya Di atas itu Gak terlalu lebar juga Dan gak terlalu sempit juga ya guys Segini ya Nah untuk fasilitas di bis Pandawa ini Kemarin tuh kita pas dateng langsung dapet cemilan kayak gini ya Di depan kita Ini cemilannya isinya Ada air minum Terus ada pop mie yang kemasan kecil Terus disini ada roti Dapet 2 disini Setelah itu ada Sukro sama beng-beng guys Nah untuk servis makan itu dapet 1 kali ya Nah ini dapet makannya itu habis maghrib Nah untuk jadwalnya sendiri Itu kemarin telat 1 jam ya Dari jadwal aslinya Jadi kemarin tuh tiba Sampai Bogor itu juga telat Kurang lebih 2 jam guys Tetapi ini karena emang posisinya Kemarin aku naik bis Pandawa ini Pas lagi arus balik lebaran guys Nah untuk kesimpulannya Bisnya ini termasuk recommended banget guys Buat kamu yang dari Bogor ke Banyuwangi Atau dari Banyuwangi ke Bogor Karena emang pilihan bisnya sedikit ya Dari rute itu ya Nah guys sekian ya videonya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di info wisata lainnya Dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati